Di ATR sekaligus kepala BPN, ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara saya mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menko Popkam yang baru sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih karena tadi malam walaupun ini serba mendadak kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik hanya bertanya apakah ada di Jakarta dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di Kabinet lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan diselakukan pelantikan. Oleh karena itu yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga bagaimanapun beliau adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju Kedepan untuk mendapatkan blessing juga dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi karena beliau yang selama ini luar biasa telah menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang APR dan BPN dan diantara itu semua termasuk tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal yang tadi sudah beliau sampaikan juga ada beberapa prioritas tetapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya diantaranya untuk secara masif tadi sertifikasi elektronik ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk ketumpang pindihan dan permainan dari mafia tanah dan juga ini tentu masalah keadilan masalah keadilan bukan hanya masalah bagi-bagi sertifikat tetapi ini masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita tentunya juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini RTR dan BPN ini bisa menghadirkan kepastian hukum khususnya untuk tata ruang, lokasi dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal maka investasi akan bergerak dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri kalau investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi, ekonomi rakyat akan bergerak membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan hasilan dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera jadi banyak hal termasuk juga tadi ada target yang disampaikan oleh beliau mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan juga bisa kita kelola dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup juga bisa menjadi prioritas utama oleh karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi, walaupun nanti beliau sebagai Menko Polukam berkenan gak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan ya karena ini kerja yang besar dan tentunya membutuhkan berbagai masukan termasuk dari para ahli dan dari para akademisi Masa akhirnya pertama... Ketam diri PSBI ada gak mas? Ketam diri PSBI terkait peninggungan Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun, 4 bulan berada di luar pemerintahan dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena Alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung karena kebijakan itu di tangan eksekutif walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua, KWPD untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan Mas ada beban politik tertentu gak sih setelah ada perputaran politik ini mas? Kenapa? Ada beban tersendiri gak sih karena selama 9 tahun ada di luar pemerintahan? Tidak, tidak secara khusus yang jelas memang perlu adaptasi yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik termasuk partai politik adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan eksekutif maupun legislatif Mas Mas Ahaya ke dalam koalisi ini apakah mempengaruhi sikap Demokrat juga di DPR khususnya terkait dengan interpelasi pemilu? Oh tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen formal maupun informal Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah Jadi jelas kami biasanya disiplin, Demokrat itu disiplin sesuai dengan kebijakan partai dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas bisa mengejar semua target termasuk target-target ATR BPN yang luar biasa Banyak yang sangat kompleks tapi insya Allah semua yang beliau telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran kementerian ATR BPN bisa kita tuntaskan dengan baik Berarti akan mentang ya Pak jika ada hak-hak pemilu soal kecurangan itu Kenapa? Berarti akan mentang ya jika ada hak-hak pemilu soal kecurangan itu Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara Itu wajar, setiap tahun pemilu, dimanapun, di negara manapun selalu ada isu-isu demikian Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal Tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa Dan kita berikan ruang demokrasi Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya silahkan Itu hak warga negara, hak partai politik Tapi juga saya tidak ingin terjebak Kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Mas soal BDIP menolak hasil serekap Tadi terkait dengan DLB Terkait pemilu kemilu dengan kecurangan Pak Terkait pemilu kemilu dengan kecurangan Pak, gimana sih? Ya, begini ya Saya pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih Atas amanah yang diberikan kepada saya Kepada Bapak Presiden Dan kita ketahui bersama bahwa Kehormatan itu sudah diberikan sejak Tugas kepada saya adalah sebagai Panglima TNI Kemudian sebagai Menteri ATR BPN Dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi Menjadi Kemenku Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Ya tentunya adalah satu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI Terkait situasi politik dan keamanan Semuanya kondusif Dan hal ini benar-benar harus kita jaga Pasca Pesta Demokrasi Tanggal 14 Februari tahun 2024 Kita memang boleh beda pilihan Namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas seluruh komponen Yang satu sama lain harus saling mendukung Kemudian saya segera melaksanakan konsolidasi Dengan lembaga kementerian terkait Untuk tetap menjaga Kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini Agar terus dipertahankan Dan ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen TNI dan Polri menjadi garda terdepan Dalam menjaga keuntuhan NKRI Dan ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama Koordinasi bersama-sama dengan Panglima TNI maupun Kapolri TNI Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati Untuk semuanya adalah untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksan Apa terkait dengan BLBI Pak? BLBI akan kita Iya, skemanya sudah kita buat Dan segera saya koordinasikan Termasuk juga Mana-mana saja yang menjadi perlitas utama Kita tunggu saja Hari ini saya akan koordinasi Segera setelah itu saya akan turun ke lapangan Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI Karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah Yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR Membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI Pak ini kan Pak Ganjar mengusulkan, mendorong DPR untuk hak angket Mengusul kecurahan pemilu Pak Kalau dari pemerintah pandangannya gimana Pak? Ya itu nanti dulu ya Itu kita lihat nanti Suasana sekarang kita jaga kondusif Suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga Ada komunikasi dengan Kapil? Ada komunikasi dengan Kapil Pak? Ya, saya sampaikan sekali lagi Kita jaga kondusifitas yang saat ini terjadi Kita utamakan adalah persatuan-kesatuan bangsa Ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Mahfud sebelumnya? Saya baru dilantik sarang Insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD Dan seluruh tokoh bangsa Saya akan datangi semuanya Pak menurutkan fokus masyarakat itu pada KPU Karena si rekamnya bermasalah Kalau dari pemerintah sebelumnya nanti akan Apakah ada pemerintah? Ya itu kan asumsi nanti dulu aja ya Kalau sudah Saya kira Hal itu masih jauh Nanti aja kalau sudah Ada laporan itu Dan saya minta Kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusifan ini Ini harus kita jaga benar-benar Supaya kita semuanya juga nyaman Sekali lagi pilihan boleh beda Namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap bersyukur Terima kasih Terima kasih Selamat ya Terus ya Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih